Dalam merekaman video yang viral di media sosial ini, sejumlah warga terlibat keributan dengan petugas di sub lantaran tidak terima, motornya digembosi di area trotoar alun-alun Kota Bogor minggu sore. Meski sempat mendapat protes pemilik motor, namun petugas tetap menindak kendaraan mereka lantaran ke pergok parkir sembarangan di atas trotoar. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Eko Prabowo mengungkapkan bahwa yang dilakukan personelnya tersebut adalah perintahnya. Pasalnya, sebelum dilakukan sanksi penggembosan, pihak di sub melalui petugas Park Ranger sudah memperingatkan para pemilik motor melalui pengeras suara agar tidak memarkirkannya di area trotoar karena sudah disediakan lokasi parkir khusus. Namun warga yang mengaku sebagai peserta pameran UMKM pada hari jadi Bogor ke-540 ini menolak motornya dipindahkan dari atas trotoar dengan dali jaraknya dekat dengan boot pameran. Sementara KD Sub menilai personelnya telah bekerja sesuai prosedur dan sigap mengedukasi serta memberikan efek jerat terhadap warga yang tidak taat aturan. Yang kemarin sempat viral itu, saya sudah terima utuh laporan dan itu perintah saya. Setiap melihat pelanggaran di depan mata, kita jangan sampai memberikan toleransi yang kebablasan. Apapun itu kegiatannya, kalau memang tidak boleh, aturannya tidak boleh, ya tidak boleh. Kan kita sudah ada solusi. Solusinya apa? Ya kan parkirnya sudah ditutupkan. Parkirnya sudah ditutupkan di sayap kiri jalan Dewis Artika itulah parkir on street yang legal. Tim BES sengaja dibentuk dinas perhubungan kota Bogor sebagai unit patroli jalan raya untuk memberantas kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang kerap parkir sembarangan di bahu jalan maupun trotoar dan pedestrian. Dalam tugasnya, tim tersebut biasa melakukan teguran hingga penindakan berupa gembok maupun gembos ban kendaraan bagi pelanggar yang tetap ngeyel. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan.